Palang Merah Indonesia Kabupaten Oku melakukan Donor Dara Bersama Relawan. Donor Dara ini digelar bersamaan dengan Hari Donor Dara Sedunia. Yunizir Jakfar, Ketua PMI Kabupaten Oku mengungkapkan peringatan Hari Donor Sedunia setiap tahun diperingati dan PMI Oku menggelar Donor Dara Bersama Relawan yang ada di Kabupaten Oku. Menurutnya di Oku saat ini sudah banyak terdiri komunitas Donor Dara mulai tingkat desa, kelompok pengajian, dan kelompok masyarakat biasa. Di Hari Donor Dara Sedunia ini pihaknya berharap masyarakat makin banyak untuk menjadi pendonor dan membentuk komunitas Donor Dara agar lebih memudahkan masyarakat untuk mendonor atau mendapatkan darah. Selain Donor Bersama, PMI Kabupaten Oku juga memberikan piagam penghargaan kepada kelompok relawan donor darah. Menurut Yunizir, kelompok relawan donor darah ini setiap tahunnya paling banyak menyumbangkan darah. Penghargaan terhadap kawan-kawan relawan yang selama ini sudah berjuang dan suka rela membantu PMI untuk mendonorkan darahnya. Makanya kami dibantu oleh berbagai lapisan yang akan diundang. Kawan-kawan dari ini ada hampir komunitas-komunitas ini sudah banyak terbentuk di Oku. Maksud di MTA, MTA itu luar biasa aktifnya yang selalu rutin mengadrona darah. Kalau darah itu selalu banyak, nggak bisa sebenarnya kita patok berapa kadang itu ada kasus-kasus tertentu itu membutuhkan banyak sekali darah. Tapi rata-rata kalau hitungan saya bisa itu 500-700 kantong lah kalau lagi rame itu kebukuan darah itu dalam satu bulan.